Pandemi COVID-19 memengaruhi berbagai aspek kehidupan, banyak orang merugi dan terpaksa kehilangan pekerjaan. Aplikasi Jobstreet mencatat, selama pandemi dari periode April hingga Mei, jumlah perusahaan iklan buka lowongan merosot tajam. Biasanya mencapai 10.000 perusahaan per bulan menjadi 3.000 perusahaan dengan jumlah lowongan kerja kurang dari 10.000. Rata-rata jumlah pelamar melalui Jobstreet mencapai lebih dari 500.000 orang tiap bulan. Dengan estimasi per iklan lowongan, terdapat 400 pelamar kerja per bulan. Kini, angka pencari kerja via aplikasi tersebut melonjak signifikan di masa pandemi corona. Tercatat jumlahnya mencapai 700.000 orang per bulan. Dengan rata-rata per satu iklan lowongan, terdapat 800 pelamar kerja per bulan. Tingginya PHK belakangan ini turut memengaruhi persaingan pencarian tenaga kerja. Bagi para pelamar baru, keadaan ini berdampak besar. Semakin sedikit kesempatan mereka segera bekerja karena luasnya persaingan. Menyebarkan CV di sejumlah perusahaan memang sudah menjadi rencana Livia usai lulus dan menemui dunia kerja. Emang rencana sih, jadi kayak habis lulus ya rencana sih nge-apply dulu ke banyak perusahaan. Soalnya kan aku berpikir kayak lulusan baru, itu kan aku kayak belum tahu dunia kerja kayak apa. Jadi aku mau mencari pengalaman di beberapa perusahaan. Jadi aku kayak mau nambah ilmuku dululah tentang gimana kerja yang baik dan benar. Mengefisiensikan waktu, kayak kalau ada masalah ini tuh jalan ke luarannya yang baik tuh gimana. Secara dewasa, secara matang, gak enak ah kalau ngambilin keputusan ini tuh nanti pihak ini merasa kayak tersingkirkan. Jadi kayak aku mau berusaha gimana caranya belajar untuk benar-benar ngambil keputusan yang baik dan benar gitu. Aku sebelum lulus ini kan aku udah magang beberapa kali. Aku merasa tuh kayak magangku tuh banyak ilmu yang aku dapet gitu. Dan selama magangku tuh kan ada periode waktu. Dan aku tuh merasa kurang cukup sih. Jadi kayak aku merasa aku belum puas ilmuku selama kayak di dunia kerja ini tuh aku kurang puas gitu. Jadi masih mau cari-cari lagi. Makanya apply di beberapa perusahaan. Rencana Livia untuk mengirim CV ke banyak perusahaan didasari oleh peluang kerja di tengah pandemi yang semakin kecil. Aku pun aku dengar dari saudaranya temanku itu bilang sebelum pandemi itu aja. Istilahnya dia nge-apply 30 perusahaan yang dapet balesan tuh cuma 3. Jadi kayak 10% dari yang dia apply tuh yang dapet balesan gitu. Dapet balesan tuh kayak tawaran interview, psikokras gitu. Belum yang sampai benar-benar masuk deal gitu. Keresahan serupa juga dirasakan Zahra. Lulusan Universitas Negeri ternama ini merasa sulit sekali mendapat kerja. Lulus sejak Agustus lalu, sudah banyak lamaran disebar melalui aplikasi. Hasilnya masih nihil sampai saat ini. Aku udah mulai cari tuh gak lama selalu sih, di bulan Agustus juga. Dan emang kebetulan aku pada saat di bulan Agustus itu memang lulus. Cuman kan aku masih ada beberapa hal di kampus yang aku harus selesaikan. Kayak aku bikin jurnal, terus aku juga harus memenuhi beberapa hal yang emang harus aku penuhi untuk ngambil ijasa dan segala macemnya gitu sih. Aku udah apply ke sekitar 6 perusahaan. Sebenernya kalau misalnya dibandingin sama teman-teman aku, mungkin teman-teman aku lebih banyak sih yang udah lamar-lamar kerja. Cuman aku baru 6 perusahaan sih. Dari 6 itu, ada beberapa yang emang udah dikontak kalau misalnya emang aku gak lolos. Dan ada beberapa yang emang belum ngasih, apa sih namanya, belum ngasih keterangan atau kepastian kanjutannya gimana gitu. Karena emang kebetulan emang belum dapet panggilan juga. Dan apa ya, aku tetap cari terus aja sih. Maksudnya sampai dapet, sampai dipanggil. Usaha untuk mendapatkan kerja masih terus dilakukan. Zahra percaya bahwa suatu hari kelak usahanya tidak sia-sia. Belum mendapat kesempatan bekerja, Zahra bukan berarti diam. Melakoni kerja freelance juga kerap dilakukan demi memperluas jaringan dan pengalaman. Sekarang itu kan emang gak bisa offline ya. Maksudnya semua serba online. Jadi kita emang mau gak mau mesti explore internet ini gitu. Maksudnya kayak cari di, apa namanya, glintz lah atau job street lah dan segala macemnya. Kayak mesti aktif cari itu gitu. Terus juga relasi juga penting di sini. Karena kayak aku nih sekarang aku jatuhnya tuh mungkin freelance kali ya. Maksudnya kayak aku ada project yang lagi aku pegang. Tapi kan gak tetap. Dan aku tahu, aku dapet job ini dari alumni gitu. Dari senior aku gitu. Dari senior di geografi gitu. Jadi sebenarnya tuh menurutku semua tuh gak sesulit itu. Asal kita maksimal dan emang gak mau. Dan apa ya, mentalnya tuh mesti kayak lo jatuh, lo bangun lagi. Lo jatuh, bangun lagi gitu. Lo mau berdarah jatuh, lo harus berdiri lagi gitu. Demi menyambung hidup, proyek yang kerap dikerjakan berasal dari para senior organisasinya di kampus. Beruntungnya, orang tua Zahra tidak banyak menuntut. Mereka selalu mendukung dan memahami kondisi semua sulit akibat pandemi corona. Sejujurnya gak ada sih. Tapi paling aku ngerjain beberapa proyek di organisasi aku. Aku kan ada masuk ikatan di luar kampus. Yang aku emang masih berada di ikatan itu. Paling itu sih. Masih apa ya. Jadi jatuhnya tuh ngerjain proyek organisasi, komunitas. Nah, aku alhamdulillah sih orang tua aku tuh pengertian banget ya. Karena mungkin juga dipikirnya, karena aku juga masih megang proyek yang dari alami ini. Yang aku juga, istilahnya kan juga sampingan juga. Karena aku ngerjain sesuatu dan aku dapat gaji dari situ. Jadi masih support-support aja. Tapi pun misalnya, apa namanya, udah selesai pun proyek ini. Aku yakin sih orang tua aku yang bakalan tetap support. Atau gak yang bakal menekan atau gimana. Karena aku juga kan kalau apa-apa aku cerita sama orang tua aku. Jadi mereka tahu struggle-ku gimana. Selain menyebar CV, para sarjana muda ini mencari kegiatan lain agar tetap produktif. Livia mengajak seluruh sarjana muda untuk tetap terus semangat dalam mencari kerja di tengah pandemi COVID-19. Jangan menyerah, jadi kayak boleh kayak merasa capek. Tapi tuh jangan dibawa terus perasaan capeknya. Kalau aku sih berpikir gini, konsepku selama kuliah, selama ini aku berpikir gini. Kamu boleh mengeluh, tetap itu tetap dijalani gitu. Jangan kamu mengeluh terus cuma diem diri gitu. Buat apa kamu ngeluh, diem diri, terus gak ada hasil apa yang kamu dapat. Kecuali kamu ngeluh sambil kamu jalani, itu masih gak masalah. Kamu akan dapat hasilnya. Bagi Zahra, permasalahan yang menimpa Indonesia sudah dirasakan sejak dia lahir. Mental darah berusia 21 tahun ini semakin terasah. Baginya kini, segala rintangan itu bukan penghalang. Dirinya yakin, Tuhan akan memberikannya kesempatan. Jadi tuh kan aku tuh kelahiran angkatan 98 ya. Jadi guys, kita tuh sudah melewati berbagai macam stage-stage dinamika-dinamika. Gak cuma dalam kehidupan kita, tapi di negara kita tuh kita udah melewati stage-stage itu. Jadi kayak kita tuh udah pernah melewati yang lebih sulit. Atau misalnya, kalau misalnya menurut kalian ini paling sulit dalam hidup kalian, percayalah pasti kita akan melewati stone ini. Tuhan tuh memberikan bumbu-bumbu kehidupan. Kita harus menyesuaikan. Terima kasih telah menonton!